Gerak cepat dan kerja keras jejaran Polres Jember dalam melakukan penyelidikan mengungkap peristiwa pembakaran dan penjarahan yang dialami warga di Padukuhan, Patung Rejo dan warga Padukuhan Dampik Rejo di Dusun Baban Timur Desa Mulyo Rejo Kejamatan Silo Jember akhirnya membuahkan hasil. 15 orang berhasil ditangkap dan digelandang ke Mapolres Jember. Tidak hanya itu, 9 orang sudah dipastikan sebagai tersangka di mana salah satunya diakini sebagai provokator kerusuhan, yakni J yang adalah warga Banyu Wanyar, Kecembatan Kalibaru, Banyuwangi. Dari 15 orang yang berhasil diamankan, setelah dilakukan 3 perkara, penyelidik telah menetapkan 9. Sebagai tersangka yang pertama atas nama C dengan peran memprovokasi, kemudian melakukan pembakaran dan mempusahkan di rumah saudara Salam Yono Ali Usman Danjaru. Selanjutnya, untuk para tersangka ini, kita kenakan pasal 187 ayat 1 KUHP, contoh pasal 55, 56 KUHP, dan kartu pasal 170 ayat 1, dan kartu pasal 365 ayat 2, contoh pasal 64, dan pasal 65 KUHP. Dengan ancaman maksimal, kita ada penjara 12 tahun. Kapolres Jember, AKBP, Heri Purnomo juga menjelaskan, motif dari para pelaku melakukan pembakaran dan penjarahan di Padukuhan, Patung Rejo, dan Dampik Rejo adalah sakit hati atas penganiayaan yang dilakukan oleh Ali, warga setempat yang melakukan penganiayaan terhadap Haji Suhar dan tiga temannya, 3 Juli lalu. Tim Humas Polres Jember melaporkan untuk Polri TV.